Ini Komun Kusapan nih, racun, oh ini yang kemarin, dia mau ke Canggar nih teman-teman Pagi teman-teman, masih di Malang dan balik lagi di channelnya Dani Ini video kali ini hari kedua, kita di Malang Ini habis track friendship, ride Nah, kemarin tuh kehujanan, agak kedinginan Jadi hari ini kita mau social coffee ride Atau go visit everywhere sambil lari kulineran teman-teman Oke, nah kita mau rute kota-kota aja, ditemenin sama Wawan dan Jujur Thank you banget, udah mau teman-teman kita sambil cari kulineran nih teman-teman Kira-kira kuliner apa aja yang bisa dimakan pas pagi-pagi gitu Let's go Doh 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 Om Sony selamat pagi Selamat pagi Bagaimana hari kedua di Malang? Apakah seru, apakah dingin? Dingin Seger lor Cuacanya siahdu Tuh, pohon-pohon banyak Jadi teman-teman, Malang ini ada di ketinggian 450-550 meter di atas permukaan air laut Jadi ini jauh di atas Marang ya Dan ini pagi itu dingin banget Mirip kayak di Bandung, di Bogor gitu lah Terus di sini masih banyak pohon Jadi terlihat lebih asri Tuh Cuman efeknya adalah kalau di kota kayak gitu biasanya sering hujan teman-teman Itu jalanan masih rada basah nih Oh, rame teman-teman Ya Kaki Ini rame banget di sini Banyak poh sepeda kumpul Kayaknya kayak semacam titik kumpul gitu teman-teman Ini konon katanya ini jalan Ijen Kalau di Semarang itu mungkin kayak simpang lima kali ya Ini balai kota Malang teman-teman Oh, ada Ada tugunya Keren juga deh Nah, pohonnya tuh gede-gede di sini Tunggu Keren juga Keren juga Oh Mas Bro, eh, kaget aku pak Nah ini depan ini stasiun kereta Malang nih teman-teman Cukup dekat dengan pusat kota ternyata ya Arema Malang Nah teman-teman ini tak kenali namanya Wawa Ini dia yang nemenin kita Gowes kota-kota hari ini Thank you bro, thank you banget Udah nyempetin waktu Buat nemenin kita Ini kita sebenernya dari tadi tuh muternya kota-kota aja ya Kota-kota aja santai-santai Kemarin kan habis Gowes nanja ya Iya bener banget Hujan-hujan Nah cuman buat kalian yang ada di kota-kota yang datar Jangan bayangin kota-kotanya sini tuh Rata ya Karena sih agak rolling Iya bener ya Iya 2, 1, 2% ya Betul, betul Kalang belum ada flatnya Iya cuman yang enak itu Di sini tuh itu Udahnya dingin Anyes Anyes Dan walaupun kemarin kita siang jalan-jalan tuh macet ya Ternyata kalau pagi tuh sepi Bener-bener sepi ya Mungkin karena minggu juga kali ya Mungkin minggu, iya betul, betul Aduh Tapi siang-angkat dikit ini ya macet Macet ya Eh tapi kalau di sini tuh memang sering basah gini jalannya ya Iya kan musim hujan ini ya lumayan basah Oh Semalem hujan ya Semalem hujan Ini aku mau pulang Semarang nih ada toko sepeda yang bisa cuciin sepeda nggak sih? Oh ya pas weiss, aku baru buka ini Di sini toko sepeda Loh serius? Iya betul Toko sepeda, tak apa bisa nyuciin? Oh bisa cuci, bisa servis, all in semua Masak? Oh bisa Alah paling bukanya siang Wei buka jam 7 pagi dong Boi jam 7? Ya Weekend buka jam 7 atau hari biasa? Weekend buka jam 7 hari Oh Buka kita Oh ya boleh-boleh nanti diantar ya bro ya Punya kamu sendiri tuh? Punya saya sendiri Wah mantap-mantap Itu dia servisnya apa aja? Bro Service dari standar service Ha? Cuci, imbike kita juga bisa E-bed bisa? Bisa, imbike Wah serius Keren banget Sampai coating Coating seperti mobil bisa Oh Oke 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 Ini pasti nanti habis kita makan Kita minta anterin wawan ke sana ya Siap Jadi kalau kita kesini nanti pulang masuk mobil tuh Sepedanya udah bersih kinclong Nah guys ini adalah landmark dari kota Malang Ijen Boulevard Ini kayak semacam tempat kumpul-kumpul gitu Itu titik kumpul atau tempat ya pusat kota lah teman-teman Ini Dan di belakangnya ada gereja IHHS Gereja apa itu ya? Tidak tahu Wah dari sedikit jadi rame nih teman-teman Asik Makanya Satu sepeda sejuta saudara tuh bener apa adanya Nah Kalau di kotanya orang itu Say hello pulang-pulang ikut barengan Karena kalau kita sendiri kan gak ngerti jalan kan? Nah ini alun-alun Malang guys Mantap Nah ini teman-teman Kita tadi habis makan asik Terus makan nasi bu Terus ini ngopi sekaligus sama Ini bike shop cek Chain and sprocket Bike shop Hubs and sandwich Ini ternyata jadi satu teman-teman Nah ini dia Ini sesuai janji aku mau nyuciin sepeda Karena ini kotor banget Dicuci, cuci, cuci, cuci Kita sekalian bike shop cek nanti tipis-tipis ya teman-teman Ini toko pertama di Malang Yang menyediakan one stop servis semuanya Mulai dari cuci, mulai dari servis Mulai dari cuci sepeda ya Servis sepeda Jual beli Ada kopi juga teman-teman Antap banget Nah ini Nah ini ada kopinya juga sama sandwich Ini sih om lihat menom Tambah cafe latte ya mbak Dhani Dingin Sambil nunggu dicuci kita langsung lihat-lihat ya teman-teman Nah ini toko sepedanya Jadi di sebelah sini ada etalasa segala macam Di sebelah situ ada bartender kopi Di sebelah sini ada kasir Nah ini sepedanya Terus ini dia juga jual Aparel-aparel teman-teman Yang ada di sini nih ke Niel Ini Niel Resmi Kayaknya dia memang megang brand ini Terus ini juga Niel Cukup oke sih Ini jersey dengan harga miring Mirip S&P ya harganya Nah ini 345 ribu aja Nih Terus dia juga ada Yang jersey culture Jersi import Ada Rapa Nah ini Kalau ini harganya Satu setengah sampai dua setengah Kurang lebih Dia juga ada helm teman-teman Nih Beberapa helm Kalau sepeda belum banyak ada pajangan Cuman ini ada Pinarello terpajang Dogma F12 sama Colnago C64 Wah ini endurance enak banget nih Terus disini juga ada etalase Apa ini Sale Italia Clit Ada juga Ada lampu Bontrager juga Macem-macem Ada pompa Nah ini Tempat servicenya teman-teman Ini tempat servicenya disini Buat Apa namanya Ngerakit juga disini Ini toolkitnya cukup lengkap Wah Toolkitnya ini lengkap Dan dia juga pakai Wah Ini barang-barang top nih Enak nih kalau punya ini Wah kuncinya lengkap 13 14 15 16 Garmin Nah ada disini Ada pulley juga Ada battle cage Ada sroket Nah setelah menunggu dua sepeda Akhirnya giliranku teman-teman Nih Naik ke pelaminan sepedanya Oke Langsung dibersihin Hajar aja Kotor banget ya teman-teman Kemarin abis perang soalnya mas Yuk guys Sepedamu dicuci ya Yuk Kita sekarang gak usah khawatir kalau pas main ke Malang Habis kotor-kotor Habis kotor-kotor Habis nanjak bromo Habis nanjak bromo Nanjak apapun itu Kotor Gak usah khawatir Kita tinggal ke mana namanya Tenen sprocket Wow Langsung dibersihin ya Langsung dibersihin Nanti masuk mobil aman ya Aman Nah ini teman-teman sambil nunggu sepedanya dicuci Kita bisa ngopi disini Habis sama ada sandwichnya ya Nah ini kita sekalian kenalan sama salah satu ownernya Kalau tadi si Wawan udah kita ngobrol-ngobrol di jalan Ini sama siapa namanya Jordi Jordi panggilannya Nah ini kok bisa kepikiran sih Jo Bikin semacam toko Tapi dia tuh ada makanan Ada sandwich Ada kopi Bisa cuci juga Nah jadi gini Kita sebenernya pertama kita bikin ini Karena kita sendiri jadi dari owner ini Jadi saya Wawan sama teman saya satu lagi Namanya Kevin Namanya Keju ya Jadi kita tuh mau nyari Aparel sepeda Kayak jersey Terus kita mau service Untuk di Malang kan Memang ada beberapa bengkel Tapi Ya karena komunitasnya yang banyak Banyak Biasa kalau mau masuk harus ngantri Oh Nah makanya kita Terus untuk Kayak kita mau nyoba baju Untuk megang yang di Malang ini kan gak ada Ya 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 Mungkin ada Tapi kebanyakan mungkin Pe MTB mungkin ya Oh Makanya Kita bikin ini supaya Di Malang ini kita fasilitasi mereka yang Mau beli baju Untuk mau nyoba dulu Ya ya Potongannya gimana Ya 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 Nah dari situ Itu konsep awalnya ya Ya Mereka tuh teman-teman Teman-teman Malang tuh Kalau mau beli Aparel Atau mau beli sepeda yang Apa ya Serian gede gitu ya Itu harus lari dulu ke Surabaya Ya ya Itu padahal 1 jam 1,5 jam ya 1 jam lebih ya 1 jam Nah terus Dari konsep Aparel itu Lanjut ke Kita tengkel juga Ya Jadi dari Aparel Kita bengkel itu ya Untuk memfasilitasi Mereka ini yang Mungkin Butuh cepat kadang-kadang Ya ya Kalau kita misalnya Mungkin orang dari luar kota Nah Bawes besok kan Biasa mau ngecek sepedanya Kalau mau masuk ke Bengkel-bengkel yang ada Biasanya ngantri Ya ya Jadi supaya Ada bengkel satu lagi kan Agak berkurang pasti Jadi lebih banyak Terbagi Ya terbagi lah Sama kalau aku lihat tuh Dia cukup berani teman-teman Karena apa Dia walaupun baru tuh Mekanik sudah pakai 3 ya Ya 3 Jadi kalau 3 itu kan Misalnya nih aku lagi cuci sepeda Yang lain bisa handle Sakit atau mau service ya Pak Betul lah Jadi 2 Memang kita sediakan 2 mekanik ini Buat khusus di bengkel Yang satu di bike wash Oh gitu Jadi Kalau nanti bike washnya Mungkin lagi nggak ada yang ini Mungkin yang satu Bisa juga Untuk bantu di bengkel Back up gitu ya Berani Ini kan kalau kamu Aparelnya Megangniel ya Kenil ya Kenil Kenil bacanya ya Kenil ya Kalau sepedanya ini Kayaknya belum ada nih Belum Sebenarnya karena kita Masih pertama di Malang Jadi Untuk nyetok Mungkin full bike Atau fremsh Masih belum berani ya Ya kita kan sampai Masih pertama Kita mau tahu Dimana sih pasarnya Malang ini Sampai dimana Oke kalau aparel Memang kebetulan Kita sama Nel itu kemarin Kita hubungi Terus Ya berjalan baik lah Semuanya jadinya Oke kita Karena kita sendiri pakai Kita pakai cocok Potongannya cocok Akhirnya kita coba Untuk kerjasama itu Harganya juga Relatif oke Bisa diambil semua kalangan Iya Nah Jok Ini kedepannya tuh Pengen pakai Apa pengen Jadi dealer sepeda Apa Atau nyetok sepeda apa Ada brand khusus atau Sebenarnya kalau Untuk brand mungkin Mungkin kita nggak Nggak mau khusus Apa ya Kita mau tetap Semua brand kita bisa Masuk Cuma untuk Kalau kedepannya memang Ya itu tadi Kita harus lihat Posisinya Malang ini Seperti apa pasarnya Iya Tapi ini mau segmentednya Lebih ke road bike Ya Iya Untuk awal kita Lebih fokusnya di road bike Cuma ya Tetap nggak menutup Mungkinan kan berkembang Pasti ya Mungkin banyak MTB Yang nanya part juga Mau nggak mau Ya Kan kita harus ngikutin Pasar gimana Tapi memang Untuk awalan ini Kita lebih banyak fokusnya Di road bike Gitu Cuma kalau aku yang Nggak nyangka itu Juh Malang itu kan Berbukit-bukit Kayakanku tuh banyak MTB Ya mungkin MTB-nya banyak lah Cuma tadi kita ke jalan Ijen Itu ternyata Rp-nya juga punya Jadi Ya mungkin masuk akal Kalau kamu bisa buka ini Harusnya sih Jalan lah Iya Namanya Usaha ya Tapi Ya karena Kita lihat Komunitas sepeda Road bike ini Makin banyak Dan kita juga ngobrol Sama Fotografer-fotografer Yang biasa di Ijen Salah satunya Pancalism itu Kita tanyain Mereka bilang Jadi Setiap mereka Apa namanya ini ya Does Setiap hari Sabtu Minggu Biasanya itu Banyak muka-muka baru Oh Berarti kan Terus berkembang Iya Sekarang kalau Mereka Nggak ada tempatnya Mungkin nggak tahu Atau apa Mereka mau servis di mana Kadang juga ada temen juga Kita tanyain Aku setahun ini sepeda aku Loh murah servis Kayak gitu Loh kenapa? Soalnya Kesini ngantri Kesini ngantri Dia sepedanya cuma satu Nah kayak gitu Terus ya Dia tuh lebih muda dari aku teman-teman Tapi Pancen bisnisnya udah Jo Ya Namanya belajar ya Oke Jo Mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke teman-teman Promosi juga nggak apa-apa sih Ya kita sih Gini ya Buat bulan ini Karena kita baru opening Kita memang di full servisnya kita Kita 50% Hmm Jadi kita kasih diskon Ya hitung-hitung buat teman-teman yang mau servis Perkenalan lah Jadi siapa tahu cocok Kan servis ini kan cocok-cocok kan Ya Kadang sama mekaniknya Loh aku lebih cocok di sana ya 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 Ini untuk memperkenalkan aja lah Satu bulan ini kita 50% off Oke Mantap Thank you banget Jo Udah mau ngobrol-ngobrol Dan ini aku lagi nunggu Sepedaku dicuci Kayaknya cepet banget nih ya Udah hampir selesai Cepet 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 Nah ini guys Ini udah dicuci Ini kalau ini tuh proses apa nih mas? Dikeringin ya? Dikeringkan Dikeringin Selah-selahnya ya mas ya? Ya Ini yang penting nih teman-teman Detailing Detailing ya Nah ini udah kinclong 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 Wah itu semprotan apa itu mas? Ini buat by protect Jadi biar lebih hilang loh Oh kayak coating gitu Ya kayak coating gitu Kayak coating ya Wah Ini cuci yang biasa juga dapat gitu ya? Ya cuci biasa juga dapat gitu Oh oke oke Joss banget ya teman-teman Jadi dia catnya lebih Lebih licin ya Debu nggak bisa nempel kan Kalau ini kan Mantap Kinclong cuy Gimana om san hasil cuci nya? Tadi udah ngecek Ngecek Kita cekin satu-satu Ternyata hasilnya bagus banget Bagus banget Bagus banget Makanya aku tadi bilang sama si Bro Wawan Keren ini hasilnya nih Semoga bisa dipertahankan Cuman berapa tadi ya? Kalau nggak salah 50 ribu ya? 50 ribu tapi udah bersih banget Detail ininya Joss Tinggal nunggu semarang buka Oke teman-teman Ini akhirnya udah kinclong Udah bersih Nih kalian lihat Kinclong banget Dan ini Yayanya berapa? 50 ribu ya? 50 ribu doang Kita udah bersih Ini tinggal masukin ke mobil Mau ditantang kemana om? Pulang Semarang Pulang Semarang Thank you buat CNS Rocket Udah ngebersihin Terimakasih Kita sekalian pamit mas Iya Semoga tokonya Makin jaya makin lengkap Amin Oke buat teman-teman yang mau mampir Kalian bisa cek di Google Map Ini ada Di jalan apa ini mas? Di jalan Oro-Oro Dowo Oro-Oro Dowo ya? Nomor 150 malam Oro-Oro Dowo Nomor 150 Siap Di Malang Oke mungkin gitu aja video kali ini Kalau ada pertanyaan dan saran Langsung tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Tetap-tetap Semangat Ya om, boleh om? Boleh Terima kasih ya mas Tersesek Tangkan Tering Colum Colum Terima kasih.